mau merekam layar seperti ini nah gak perlu aplikasi pakai aplikasi berarti kampungan kalian tonton video ini sampai selesai kita akan buatkan tutorialnya no aplikasi no unduh-unduh teman-teman langsung cek video ini sampai selesai atau tonton video ini sampai selesai oke kita mulai sekarang ya teman-teman pertama kalinya kalian bisa langsung masuk ke pengaturan hp kalian teman-teman kenapa pengaturan karena kita akan mencoba untuk men-setting dulu ya teman-teman ya resolusi seperti apa video yang kita inginkan nah disini kita langsung saja ke pencarian kalian ketikkan saja perekam gitu ya mohon maaf perekam nah disini kalau ada fitur seperti ini muncul di hp kalian berarti hp kalian bisa menggunakan tanpa menggunakan aplikasi maksudnya ya untuk merekam layar hp dan contohnya seperti tadi ya teman-teman ya dan disini kalian bisa lihat ya kalian bisa cek resolusi yang kalian inginkan disini sesuai dengan kebutuhan kalian teman-teman nih tinggi, sedang, rendah ya saya biasanya tinggi atau sedang teman-teman ya karena kalau rendah sudah jelek sekali videonya teman-teman dan disini kita bisa ke laju bingkai laju bingkai ini terserah kalian ya mau pilih yang 15, 24, atau 30 fps ya atau dinamis yang direkomendasikan ya kalau kalian mau langsung 30 fps pun oke teman-teman ya oke kemudian sepertinya sudah cukup ya kalau sudah selesai seperti ini dan cocok gitu ya kalian tinggal ke scroll bar ya teman-teman ya nah disini di scroll bar ini kalian bisa cek sini perekam layar kalau tidak ada kalian bisa swipe lagi ke sini tuh jadi nanti ada disini perekam layar ya teman-teman ya nih contohnya ya kita klik nanti akan muncul pop up seperti ini dan untuk merekamnya itu kita tinggal klik saja disini ya nih oke dan sekarang sudah mulai merekam ya teman-teman tuh kalian bisa lihat ya dan kita akan coba nih agar tidak ada dusta diantara kita ya teman-teman ya nih tuh tuh segini ya tuh oke 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 ya sudah selesai ya teman-teman ya kita langsung matikan tinggal klik saja warna merah disini dan matikan ya dan videonya sudah jadi kita kelihat nih tuh kalian bisa lihat ya jadi tidak ada rekayasa diantara kita no aplikasi no install aplikasi ya teman-teman ya mau dari luar mau dari playstore tidak perlu teman-teman cukup pakai fitur hp ini saja oke nah dan kalian bisa cek juga video tadi di galeri hp kalian ya teman-teman nih di galeri ya kita kembali tuh galeri tuh sip tapi selamat menikmati